Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Bantah Megawati, penulis ini pun ungkap sejarah wali Songo adalah utusan hilafah Turki Usmania Sidi Abdullah, seorang penulis, di akun twitternya Dengan menautkan sebuah merita dari kumparan, Megawati meminta para pendukung ideologi hilafah untuk keluar dari Indonesia Dia mengatakan, kamu saja yang keluar, karena kakek buyut kami jauh sebelum Indonesia ada, sudah perang, korban nyawa, harta dan keluarga untuk kemerdekaan bangsa Melayu Kalau kamu pikir modal dengan nama bapakmu, terus seenaknya, kami pun bisa menuntut Baca sejarah Turki yang benar, biar tahu ada apa Sebelumnya diberitakan bahwa Megawati mengusir pendukung hilafah dari Indonesia Presiden kelima Megawati Soekarno Putri berkomentar keras soal ideologi hilafah Ketung PDIP ini yang biasa disapa Mega tegas mengusir mereka yang pro paham hilafah Hal ini diungkapkan ketika ia menghadiri acara sambutan di Gedung Konvensi TMP Kalibata di Jakarta pada hari Senin 9 Desember Namun bagaimana sejarah menjawab Ternyata, Wali Songo merupakan otosan hilafah Turki Usmania untuk Nusantara Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya Dalam catatan penelitian berjudul Standar Dinar dan Dirham Dalam sejarah dan fikir Islam Yang menyebutkan bahwa Wali Songo adalah mebalik Islam Yang juga melakukan perdagangan dengan sistem moneter Dinar dan Dirham di Nusantara Maka, saya akan menambahkan detail tentang Wali Songo pada tulisan tersebut Yang diambil dari sebuah sumber orisinal yang tersimpan di Museum Istana Turki Istanbul Dimana dicatat dalam sejarah bahwa gerakan Wali Songo dibentuk oleh Sultan Muhammad I Pada tahun 1404 Masai atau 808 Hijriah Berdasarkan dari laporan Saudagar Gujarat India Sultan Muhammad I mengirim surat kepada pembesar Afrika Utara dan Timur Tengah Yang isinya untuk meminta dikirimkan beberapa ulama Maka, setelah dikumpulkan, Sultan Muhammad I mengirim 9 orang Yang mampu memiliki kemampuan di berbagai bidang Dan juga memahami ilmu agama Untuk diberangkatkan ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masahi Mereka dibimpin oleh Maulana Malik Ibrahim Yang merupakan ahli tata negara Dan berita ini tertulis dalam kitab Kanzul Hum dari Ibnu Batutah Yang kemudian dilanjutkan oleh Syekh Maulana Al-Maghribi Profesor Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam mengungkapkan Pada tahun 674-675 Masai Duta dari orang-orang sahih Arab untuk Cina Tak lain adalah sahabat Rasulullah SAW Maka bisa dikatakan bahwa Islam telah merambah Tanah Jawa pada awal abad perhitungan Hijriah Jika demikian tidak heran apabila Tanah Jawa menjadi kekuatan Islam yang cukup besar pada masa-masa berikutnya Dengan Kesultanan Giri, Demak, Pajang, Mataram, bahkan hingga Banten dan Cirebon Beranaan wali Songor dalam perjalanan Kesultanan Islam di Jawa tak bisa dipisahkan Jika boleh disebut, mereka lah yang menyiapkan fondasi-fondasi yang kuat Dimana akan dibangun pemerintahan Islam yang berbentuk Kesultanan Kesultanan Islam di Tanah Jawa yang paling terkenal adalah Kesultanan Demak Namun keberadaan Kesultanan Giri juga tak bisa dilepaskan dari sejarah kekuasaan Islam di Tanah Jawa Sebelum Demak berdiri, Raden Paku yang berjuduk Sunan Giri atau nama aslinya Maulana Ainul Yakin Membangun wilayah tersendiri di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur Wilayah ini dibangun menjadi sebuah kekuasaan agama dan juga pusat pengkadaran dakwah Dari wilayah Giri ini dihasilkan mendakwah-pendakwah Yang telah dikirimkan ke kawasan Nusa Tenggara dan wilayah Timur Indonesia lainnya Giri berkembang dan menjadi pusat keagamaan di wilayah Timur Jawa Barat Buya Hamka menyebutkan Sebenarnya besar pengaruh kekuatan agama dihasilkan oleh Giri Membuat Majapahit yang kala itu menguasai Jawa tak punya kuasa untuk menghapus kekuatan Giri Dalam perjalanannya setelah melemahnya Majapahit Berdirilah Kesultanan Demak Lalu bersambung dengan Pajang kemudian jatuh ke Mataram Meski akhirnya kekuatan Islam melemah saat kedatangan dan mengguritanya kekuasaan penjajahan Belanda Kesultanan dan tokoh-tokoh Islam Tanah Jawa memberikan sumbangsi yang besar pada perjuangan Ajaran Islam yang terkenal dengan ajaran dan semangat jihadnya Telah menuliskan tinta emas dalam perjuangan melawan penjajah di seluruh Nusantara Jadi siapakah yang seharusnya keluar dari Indonesia? Megawati atau mereka yang paham tentang hilafah? Kami mengucapkan dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok Semoga hubungan persahabatan antara 1,4 miliar rakyat Tiongkok dengan 271 juta rakyat Indonesia akan tetap abadi selamanya Topeng Megawati terbuka ucapkan dirgahayu Partai Komunis ke 100 hingga sebut sahabat Megawati Soekarno Putri ucapkan dirgahayu Partai Komunis ke 100 menjadi sorotan publik Megawati sendiri mengucapkan dirgahayu Partai Komunis ini beredar melalui Twitter Netizen pun menyebut topeng Megawati terbuka Video Megawati mengucapkan dirgahayu Partai Komunis jadi trending topic di Twitter Pembahasan Komunis bahkan menjadi trending topic di Twitter Di mana netizen banyak membicarakan Megawati Soekarno Putri Akun yang mengunggah video ucapan selamat Megawati yaitu akun FK Durun pada Jumat 2 Juli Duh Simbok mengucapkan selamat satu abad PKJ Ampun terang beneran Dalam video yang diunggahnya itu nampak Megawati mengucapkan selamat ulang tahun Atas 100 tahun berdirinya PKJ Kami mengucapkan dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok Kata Megawati Ia juga melanjutkan dengan pujian atas pencapaian rakyat China di bawah kepemimpinan Xi Jinping Masyarakat dunia di berbagai negeri saat ini sedang menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah Yaitu berbagai kemenangan yang telah dicapai oleh rakyat Tiongkok di bawah kepemimpinan yang mulia Bapak Xi Jinping Begitu ungkapnya Seperti disebutkan bahwa Xi Jinping adalah Presiden China sekaligus Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok Menurut Megawati, PKJ telah berhasil dalam berbagai hal termasuk memakmurukan rakyat di sekala bidang Partai Komunis Tiongkok juga berhasil mengkonsolidasi persatuan besar rakyat China dari berbagai etnis Memperkuat persatuan besar putra-putri bangsa Tiongkok di dalam dan di luar negeri Bukan hanya itu Megawati juga menilai bahwa PKJ berhasil mendorong solidaritas rakyat China dengan rakyat dari berbagai belahan dunia Semoga hubungan persahabatan antara 1,4 miliar rakyat Tiongkok dengan 271 juta rakyat Indonesia akan tetap abadi selamanya Pernyataan dari Megawati ini lantas ditanggapi dengan beragam oleh netizen Beberapa menilai bahwa identitas asli Megawati dan PDIP telah terlihat Alhamdulillah terbuka pula topengnya, rapatkan barisan sedulur-dulur Kata akun F Sentosa Bagi mereka, Pancasila dan Undang-Undang 145 sudah tidak berlaku Karena mereka meneruskan dendam Soekarno Konsep ekasilanya tidak disetujui oleh PPKI Sehingga muncul gagasan Nasakom Sekarang anak keturunannya bersama dengan kekuatan PKI sedang berkuasa Jadi sesuka mereka saja Berikut kata akun et undang Supriyat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!